sorry sorry itu lihat Cuy kita bisa aduin tuh Aduh dibantu lagi ya asli aku main xp itu nggak pernah dibantu loh tapi tim musuh tuh udah bantu terus Cuy tuh lihat aduin tuh aduin Cuy makan tuh ini majuin sih bisa sih mana orang-orang Cuy tuh mati lagi kok bisa mati lagi Cuy kita dapet satu Cuy matap ke satu lagi bisa tuh ulti kemana mau kemana lunok door wise ya udah ini hajar aja udah Cuy ya lunoknya mau ngapain udah kliker juga dia ya kejar Cuy kejar Cuy asli Tidak ada hasil tanpa usaha kita adalah bineka tunggal Ika Oke guys welcome back to my channel ya guys ya dan selamat berjuang untuk kehidupan ini ya saya tetap semangat dan tetap berusaha Cuy lah Neko real kah Neko siapa Cuy Neko itu banyak ya guys ya Neko konten-konten terdengar nama Neko itu banyak jadi ya udah kita biarin aja ya guys ya kalau kita jambut kawin nanti terlalu pd juga kan Neko banyak banget Cuy udah bukan kita cuma kita doang ya guys ya itulah pentingnya kejelasan dalam bertanya Cuy jadi kita biarkan saja ya guys ya oke kita bahas komentar-komentar kemarin ya kisah kemarin itu ada ada yang tanya juga Bang live streamingnya kapan kapan live streamingnya apa pasang wifi bang dan sebagainya lah ya mungkin ya pembawaan video yang aku sampaikan ini itu kayak orang lagi live streaming lah kelihatannya padahal ya enggak aku itu cuma dubbing doang sebenarnya itu gameplaynya udah ada terus kita dubbing doang kita kasih penjelasan doang ya guys ya nggak live streaming langsung untuk urusan live streaming sebenarnya aku itu pengen banget bisa live streaming aja jadi buat kontennya lebih gampang tapi kita masih punya kekurangan ya guys ya masih belum ada PC juga belum ada Wifi ya guys jadi ya belum bisa kalau mau live streaming kalau mau nyaman kalau mau enak kalau mau lancar ya pakai dua itu ya tapi belum ada jadi belum bisa ya guys ya sorry banget ya kita masih lagi merintis dari nol ya guys ya itu kayak ibaratnya waktu aku dulu merintis buat akun tiktok juga gitu awalnya ya dikit-dikit doang pakai HP kentang dulu akhirnya punya dikit modal beli HP yang lebih bagus sampai sekarang aja meskipun sekarang sepi banget tiktok saya itu nah ini YouTube juga gitu ya guys ya kita lagi merintis gitu loh mencoba dari bawah jadi anikmatis saja prosesnya ya guys ya syukur-syukur sih kalau YouTube-nya bisa semakin besar kedepannya ya saya kita bakal bisa live streaming juga tapi untuk sekarang ya menikmati saja yang ada ya guys ya dalam hal apapun sih nggak cuma YouTube doang ya guys ya banyak hal yang bisa kita lakukan dan harus kita nikmati prosesnya ya guys ya kita syukur Oke untuk draftnya ya guys ya show dan lapu-lapu itu berarti show-nya romeras udah pasti ya guys ya jadi kita bakal ketemu lapu-lapu kasih mau pakai apa sih Oke akai ya guys ya berarti ya kita pakai Gatot Kaca xp-lain aja sedia xp tapi kok pakai akai ya paling romer juga nanti sih ya disini kalaupun akai mau jadi xp dan gitu ya jadi romer itu nggak enak coy kenapa nggak enak karena Gatot kalau susah buat lock lima hero itu luan bisa nge-blink ya guys ya Brody itu punya flicker dia juga bisa nyerang sambil jalan so itu juga bahwa ya kalian tau sendiri lah so itu susah di-lock ya guys ya lapu-lapu juga bisa kabur apalagi si lunok ya guys ya ultinya bisa nggak kena dmg gitu loh makanya udah paling pas ya emang akai romer disini ya kita lawan lapu-lapu untuk lawan lapu-lapu itu gampang banget ya saya lawan lapu-lapu itu gampang banget kalian tinggal pakai speller vitalis seperti yang bisa aku pakai dan iya karena lapu-lapu itu masuk ke jajaran hero yang seperti sering aku katakan ya guys ya Hero xp sustain yang nggak instan kill jadi ya gampang kena apa ya namanya yang penting kita sama-sama sustain itu ya kita bisa seimbang sama lapu-lapu ya guys ya jadi ya talentnya eh belumnya itu biasa ya bisa biasa ya seperti yang biasa aku pakai support dengan talent-talentnya itu dan speller vitalis jadi jadi beginilah cara planning face lawan lapu-lapu ya guys ya pertama kita cepet clear ya guys ya kalau kita udah level 2 langsung hajar aja udah tuh aku lihat tuh cicil duang ya saya meskipun dia punya pasif dari suitnya itu jadi enggak nerima DMG ya saya bisa nahan DMG tapi itu nggak masalah coy kita bisa menang dengan mudah lawan lapu-lapu asalkan ya saya asalkan dia solo solo nggak dibantu masuk puluh karena ya setiap kali aku lawan exp itu selalu dibantu coy pasti itu udah lawan yuzhong lah lawan edit itu pasti datang ke dua orang tiga orang itu pasti datang ke bawah bantuin musuh gitu ya itu yang bikin susah tuh lihat tuh kita cuma adu jotes doang aja udah seimbang coy lawan lapu-lapu sesimpel itu ya guys ya jadi lawan lapu-lapu itu gampang sebenarnya jadi ya kalian itu nggak usah takut ya guys ya asalkan spellnya revitalis jangan pakai pijen percuma pakai pijen lawan hero kayak lapu-lapu itu lihat tuh kita zoning ya kalau udah kayak gini ini kita tinggal zoning doang ya guys ya cicil-cil dibedikin sambil lifesteal ya guys ya tuh dateng kan baru aku bilang langsung dibantuin tuh kita bisa kabur nggak bisa sih kalau udah cancel skill 2-nya gitu ya nggak ada waktu buat kabur ya guys ya tuh thank you kita disalahkan coy kita digroyek tiga orang dan disalahkan ya guys ya ya gimana coba tiga orang cuy kalaupun bisa selamat itu ya untung aja gitu karena kita belum ada ulti juga ya jadi masih masih kurang lah baru menit dua loh kita udah dipotong oke akhirnya kita ketinggalan level ya guys ya ketinggalan level ketinggalan gold juga karena dia udah platingnya setengah tuh tinggalan banyak kita sama lapu-lapu ya karena kita ketinggalan kayak gini ya saya kita main aman dulu coy nggak bisa lagi kita aduin lagi tuh tuh ketinggalan satu level kita ya dia dapet turtle juga soalnya terlalu sibuk di atas tim kita tadi tuh maaf ya tahu maaf tapi ya bentar wah ini mati sih ya bukan kita yang dapet tapi bentar coy kita bisa ulti mungkin sih oke ini coy atasnya wah mending kabur tadi sih asli sih peksananya juga malah kabur kan ya ya kesalahan berpikir coy ku kira tadi itu masih sempet di backup gitu ternyata ya nggak juga tercuma ya oke semakin tertinggal coy kita sudah semakin tertinggal tuh lihat tuh gold silapu-lapunya udah 2400an kita baru berapa 1600 tuh udah ketinggalan 800an coy ya gimana ya kita salah pergerakan juga sih di early game ini ya guys ya waduh atas mulai mati-mati mulu ya guys ya ya kita main aman aja sih nggak bisa juga maksa oh jago lapu-lapunya jago loh itu loh kalau yang nggak jago pasti dimanjuin sampai turat tadi itu sabar ya oke nice ya guys ya kita masih menang kill sih tapi ya ya gitu coy aduh baru dipuji oke udah potong ya dia udah potong ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena kita udah kalah gold coy kalah gold kelas exp ya guys ya jadi kita main sabar ya guys ya main santai cuy kita mau majuin aduin nggak bisa minimal ya guys ya kalau mau lapu-lapu itu ya kita punya konsentrat sama dominan ya guys ya karena kita belum punya ya belum bisa nanti lihat ya guys ya kalau udah jadi dua item itu lawan lapu-lapu segampang itu gitu loh ya dia sabar dulu cuy jadi full damage kayaknya sih itu dia udah pakai Hunter Strike ya bisa mungkin dia pakai eh bloodlust mungkin habis ini sih mungkin sih mungkin ya guys ya kita bahkan nggak sempet menyelesain sepatu dulu ya guys ya karena ya kita lagi miskin coy udah selesai sih warna tapi mungkin aja ada ya guys ya waduh kok gitu lapu-lapu ya nggak ada sih nggak ada yang bisa kita bantu cuy udah balik land ya guys ya kita perkaya diri cuy enggak sabar lu kenapa itu kok itu Butama Pak CC tadi udah kelihatan Brody di atas ya jadi rumput atas tiba-tiba kok lewat situ emang kita dia mati lah tuh lihat tuh kita beda selevel ya saya beda selevel juga kalah gold sama exp juga gitu lihat kita aduin coy kita udah jadi si mentahan dominan ya jadi dia udah lumayan keras pasti tuh lihat guys ya lihat cuy lihat cuy tapi kita pakai spell juga kita harus kalah cuy tuh seimbang kan tuh masih seimbang cuy meskipun kita kalah exp dan gold itu masih seimbang sebenernya tuh eh memang mulai ya guys ya timnya mulai tuh mulai saling menghina oke kita dapat cuy ya kita main aman dulu cuy padahal kita main mati dua kali loh kita mati dua kali nggak dihina juga ya sih yang dihina emang ya ya mungkin hayanya soalnya kenal kita sih jadi ya enggak dibully coi kita cuy kepancing dia oke ya dikit lagi cuy udah kejar aja sih kalau gini sih mengkabur diri dia tuh dikit lagi tuh aduh nggak bisa ya sebentar sabar coy oh mati lagi emangnya coy ini maju coy maju coy oke dia udah ulti coy kita loncat ya loncat coy ini oke hayanya coy hayanya coy oke kill tuh lah kok dia nggak ada ulti ya hehehe tapi tetep aja nggak mati loh kira bakal mati gitu coy aduh oh malah mati dia ya sepertinya ini bakal jadi gamenya cukup berat ya guys aku kira tadi early nya itu kita menang banget ternyata nggak juga coy tuh udah dikroyok lagi kita enggak bisa kontes juga ya guys ya Wah ini nggak pulang kah ini kita aduin coy coi ngapain coba nggak pulang ya butuh Nolan itu kayak gitu coy pasti ya guys ya setiap aku ketemu musuh pake Nolan itu selalu penggendong handal ya guys ya sepatu nya banyak gitu loh Aduh cua ini jadi game agak berat ini kayaknya sih oke domain kita sudah jadi coy Waktunya kita jadikan sepatu ya kita pake sepatu tech speed aja kalau kalian nggak setuju ya nggak usah dipakai karena ya kemarin tuh ada juga yang komen wah ngapain pakai sepatu tech speed nggak ngaruh ya terserah kalian coy kalau bagiku sendiri ya ngaruh sih pasirnya bakal lebih cepet keluarnya guys ya jadi sepatu tech speed itu pengganti vintalker untuk sekarang nih guys ya jadikan itu bisa ganti vintalker pakai sepatu tech speed biar lebih cepet dikit lah wow nice banget mati itu waduh nggak kena gitu ya nggak nggak atuh coy nggak ah ini mati sih waduh coy kemanjuan tetap mati sih itu kejar coy dur sudah mulai menyala coy kita slow balik kabur ya jangan suren coy kita masih bisa menang ini soalnya bentar sabar ya sabar coy sorry sorry coy itu lihat lihat kita bisa aduin tuh aduh dibantu lagi ya asli aku main exp itu nggak pernah dibantu loh tapi tim musuh tuh dibantu terus coy juga taduin tuh aduin coy makan tuh ini satu lagi coy ya hayanya maaf aduk ya aduh oh itu nggak ditendang coy aman ya kayak siap aman coy muset mau mau adukah kita pura-pura lag coy waduh dibantu lagi tapi satu sih dimati juga kita ya baru kelima kita mati ya ya tapi gimana coy kita itu selalu dikroyok loh exp dikroyok terus ya guys ya nggak pernah loh kita dibantu itu nggak pernah coy kaya doang tadi bantu-bantu tuh yang lain tuh nggak pernah itu fixannya nggak pernah kebawah akai nggak pernah kebawah tuh aduh coy capek ya hehehe agak heran aku itu sebetulnya sih tapi ya gimana kita main solo ya kisah tapi iya loh kupikir-pikir aku setiap main exp itu selalu kena geng loh jarang pada aku bisa solo aban itu jarang banget cuy eh aduh sorry aban cuy sorry sorry ya sabar ya guys ya kita clear dulu bentar bisa sih sekarang mau lawan dua orang bisa coy asalnya nggak tiga orang ya lawan cuma malapala pun bisa banget sekarang tuh dia tuh dan kita udah lumayan berasa ya ya guys ya yang susah adalah kau temu lunok soalnya kita nggak ada rencana buat divan magic ya guys ya nggak usah sih rugi malah beli dibuat divan magic sekarang tuh oke itu ke pak Aduh kena ya balik coy balik coy udah mati sama Hayah itu loh loh asli kok bisa cuy itu tinggal ulti doang loh Haya loh skill 1 ulti gitu mati harusnya itu dari itu ke-6 M mental mm2 mmfk berat bagus tim kita sudah mulai kepanasan ya guys ya saya nggak bisa sabar coy sabar ya sabar ya meskipun ya kadang kelepasan juga BKBK gua di GB dibacotin sama tim lucu kan dong kurudunya malah adu nasib saya aku di GB biasa aja ya oke dapat tuh mati tuh pancing dia ke-6 wah lunoknya ngapain itu coy nggak boleh coi kalian main lunok kayak gitu itu nggak boleh ya guys ya main lunok kalau mau maju satu versus lima yang minimal skill-skill musuh udah keluar semua bukan maju kayak gitu sih namanya juga solo orangnya lucu-lucu tetap tapi aslo ini emangnya mati-mati berapa kali sebenarnya itu ada lima kali kayaknya kayak lu udah mulai tuh ya guys ya tuh kebar lagi ya guys ya dan kita masih clear minion baru lagi kita tambah DMG lah biar lebih berdmg ya guys ya ini timnya kurang bisa diandalkan soalnya jadi kita beli Holy Kristal aja ya guys ya adanya akhirnya kita yang gendong kita yang digeng kita yang dikroyok kita yang gendong gimana coba cuy kayak mana hehehe kayaknya lundok cuy sini ya ah nggak ada ya nggak ada pekat cuy nggak pekatin cuy ini kukira hayanya juga jago ya bisa ya aku kira gitulah tapi ternyata juga nggak terlalu gitu biasa aja ya guys ya sorry banget ya guys ya kalau ini orangnya nonton video ini ya mungkin dia juga karena kroyok juga sih maksudnya kena pres lah jadi ya susah juga mungkin ya bisa soalnya skinnya bagus loh ayahnya loh tuh skin Starlight annual itu bukan skin kaleng-kaleng coi hayanya bisa pakai skin itu biar aja jago ya guys ya set recall recall ya guys ya kita belum kalah ini loh bahkan kita belum bisa pusturan sama sekali dibawah ya guys ya kita udah terlajur kalah duluan tim ya cuy sabar ya guys ya kalau kondisi kena pres kayak gini kita bener-bener harus main aman sih cari momen yang pas coy nggak bisa kita mau backup nggak bisa kayak gitu coy perjumah ya guys ya oke ini majuin sih bisa sih mana orang-orang coy tuh mati lagi kok bisa mati lagi coy oke satu lagi bisa tuh ulti kemana mau kemana lunok dhur wajah gitu coy ya kita main main momen doang ya intinya catatan di game ini ya kalau ketemu lunok itu kalau kalian mau ultis bisa mungkin lunoknya udah ulti kuning dulu ya kayak tadi itu tuh lunoknya udah di ulti akai baru kita ulti ya karena si lunok aku udah nggak ada skill kabur lagi artinya cuy logendol tuh akai mukil parah si asli cuy ini kesempatan kita Lord sebenernya ini tuh tapi timnya juga nggak peka cuy jadi ya susah oh udah mau mau hidup kan tuh nolanya udah hidup cuy udah telat sih tadi harusnya ya guys ya waduh waduh matilah bro bila nggak ada piker yang dia tuh lain namanya kenapa dia kesitu cuy oke kita tolong cuy kita tolong cuy oke ini mati sih mati nih hei wah nggak bisa sih nggak bisa cuy aduh tolik itu sudah jadi kisah tuh Nolannya sakit banget asli cuy asli cuy Nolan itu setiap kena musuh itu tim kita slow ke bantai loh selalu kayak gitu cuy makanya aku males banget kadang aku ban Nolan nih isya tapi sekarang Hellcard juga sama-sama ngeselin juga jadi ya lebih mending Hellcard yang di ban tapi Nolan lepas kayak gitu lagi ya itunya kita main aman nih isya main aman cuy kita nggak bisa terlalu berharap sama tim kita juga soalnya oke waktunya beli immortal santai bro santai main way main way apa tuh FM kita mati tujuh kali cuy aduh kayak mana coba cuy dia mati itu lima kali sama Brody ya tuh aku ingat banget tadi tuh kaya jadi Brody nya jadi kaya ya guys ya game musuh dapat lot ya guys ya kita cepetan mungkin defense artinya kita jangan buta map coy setiap plan itu Minionnya jalan ya guys jadi kita bagi-bagi tugas seharusnya ada yang bawahlah ada yang dimit lah jangan luar dulu cuy asli cuy jangan luar dulu oh ketahan coy untung ketahan itu sih legenda tidak pernah jadi belum ada yang hancur lumayan ya guys ya sabar ya guys ya sabar cuy kayaknya nggak ada orang cuy ini pasti orang-orang yang nggak sabaran pasti oh bang lu pelit ulti bang kelamaan ultinya ya biar ya guys ya kita punya cara sendiri cuy nggak bisa kita kalau kondisi kalah yang ini nggak bisa asal maju ya guys ya sekalinya kita ulti terus miss itu pasti langsung comeback coy gitu ya guys ya jadi mainnya bener-bener harus aman ini buat kalian yang nggak sabaran sama gameplay yang aku sajikan silahkan tonton video gameplay atau yang lain ya guys ya ada yang lebih jago dari aku itu pasti ada cuy jadi ya cari aja cuy yang barbar tapi jago ya guys ya selalu kena terus ultinya hehehe cari tuh cari tuh ada ya gameplay yang kita sajikan itu gameplay objektif tapi tetep anu ya guys ya tetep apa namanya eh perhitungan gitu loh jadi udah ulti ya guys ya tuh lihat tuh lunaknya udah ulti coy jadi udah aman sekarang kalau kita mau lock lunak bisa banget ya guys ya tuh lihat tuh kita cuma mantau-mantau doang coy tapi akhirnya memang harus gitu ada kondisi kita kalah ya guys ya nggak bisa asal buat pergerakan itu nggak bisa sabar cuy sabar cuy itu mat aduh kok ultinya malah oke itu mati sih tetep sih lama banget tuh itu loh matinya eh awas coy awas coy kita kejar ya guys ya oke oke salah gerak sih tapi mati juga memang kita ya bisa nggak tuh wah nggak bisa lunak ya lunak nolan itu cepet banget coy tuh bling 4 kali mau banjar gimana coba itu bikin susah ya kocak enem tuh ini ngapain coba udah ini hajar aja udah cuy oke lunaknya mau ngapain udah flicker juga dia ya nggak kejar cuy kejar cuy asli kok dapet tuh satu lagi coy wah nggak bisa sih mungkin nolan awas awas wah nggak bisa kan nolan itu sesuatu ditangkap coy waduh 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 mati kita coy aduh nggak ada pertolongan lagi ya ya kita terlalu maksa juga tadi sih dapet sih dua-duanya dapet tapi kita mati juga kan oke apa ya item terakhir ya ini kayaknya nggak usah sih kita nggak usah beli si anti-quiral sih ya guys ya kayaknya nggak perlu sih kita ganti aja mungkin ya bikin twilight armor ya guys ya twilight armor ya guys ya twilight armor untuk apa biar lebih tebel ya guys ya hapenya lebih tebel divannya juga lumayan intinya twilight armor lumayan lah kalau buat light game itu lumayan bagus ya guys ya jadi yang diberikan musuh itu nggak lebih dari seribu kayaknya kayaknya kayak gitu sih dibaca sendiri lah kayaknya seingetku gitu coy oke nah hei wah itu kurang pas sih ya guys ya si apa namanya basukanya emne itu kurang on point lah jadi dua kali tembak itu nggak mati jadinya guys ya tiga kali itu tadi itu kalau bener-bener deket ya mati apa sih tadi tuh oke nice ya guys ya noronnya mati coy wah Brody disini mah speedpust ternyata dia santai ya guys ya kita bisa kill Brody cuy ya kita pura-pura mundur dulu ya guys ya mundur dulu cuy pasti kita keisi langsung maju gitu ya guys ya coba lihat tuh gebuk lagi ya guys ya santai cuy kita punya revital ya soalnya wah udah flicker ya guys ya dikit lagi cuy dikit lagi tuh mau makan tuh sesimpel itu ya guys ya yang penting tarik ulurnya pas gitu loh itu kalau orang pengen ketut saya barbar nggak bisa tuh kayak gitu tuh pasti udah maju 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 pukul 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 ya hehehe mati sendiri ya guys ya oke ya guys ya noron mati Brody mati ya guys ya lunok mati juga dapet load juga oke ini waktu kita ya guys ya timing kita buat clear bawah terus push sebenarnya bawah sama atas belum ke push sama sekali tuh loadnya bakal ketengah ya guys ya karena ya turret tengah udah hilang satu jadi pasti dia bakal ketengah loadnya tuh ketengah kan tuh gitu ya guys ya jadi kita mus bawa tuh akai juga paham tuh makro akai nya bagus cuy dia langsung push atas ya guys ya oke jadi kita jadi tank ya guys ya disini cuy itu Brody ngapain cuy hehehe bocak sih gitu sih kita push ya guys ya langsung push cuy oke nolan juga mati cuy ini bisa langsung end sih artinya sih fix banget langsung end cuy oke langsung turret cuy fokus turret ya guys ya dapet nih dapet banget sih oke cuy perfect game ya guys ya ya meskipun kita awalnya ke press juga akhirnya bisa comeback ya guys ya itulah buah dari kesabaran ya guys ya jadi ya main game itu sabar cuy gak cuma baru berduang tapi akhirnya kalah ya guys ya ya akhirnya kita juga udah sampai ke honor ya guys ya meskipun agak lama ya tapi ya ke honor juga wah kita gak happy ternyata siapa fixanakah wah akai ternyata fixan fixananya malah biasa aja ternyata oke terima kasih sudah menonton ya guys ya dan sampai jumpa di video selanjutnya cuy bye bye cuy like ba Terima kasih telah menonton!